Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkuasa Sayangan bangsa kita Merdeka Merdeka dari dinasti Dinasti yang merusak Yang saya hormati Pak Jim Samudir Pak Jim Muridaya Para tokoh-tokoh pergerangan Dan teman-teman sekalian Yang menyampaikan aspirasi demokrasinya Pada hari ini Di depan gedung BPRR ini Saya Mas Hintam Bung Adia Pak Arya Lima Kami ditugaskan oleh Praksi BDI Perjuangan Untuk menemui Teman-teman sekalian Di depan gedung BPRR ini Artinya bagi kami Sangat penting Aspirasi Tentang demokrasi Yang diperluarkan oleh rekan-rekan sekalian Hari ini Hari ini kita tidak bicara siapa-siapapun Tapi kita hari ini Mau berbicara tentang masa depan Reformasi dan demokrasi kita Yang telah menemukan oleh mereka Yang memegang kepercayaan hari ini Kita masih ingat bagaimana Orkotarudu Menjadikan pemilu Sebagai asyik untuk Melegitimasi kekuasaan yang menindas rakyat Dan hari ini Kita menalami situasi yang sama Ini adalah bagian dari Perjuangan politik Rakyat sekalian Perjuangan hukumnya Itu nanti di NK Perjuangan politik Itu adalah hak kita semua Setuju ya Kita hari ini Tidak lagi berbicara Kosong satu Tidak bicara kosong tiga Tapi kita bicara tentang Bicara tentang Perjuangan Masa depan demokrasi kita Demokrasi kita Dinalakan oleh Kehendak kekuasaan yang jurur Kekuasaan yang mengedepankan Kepentingan para pemodal Kekuasaan yang merampas Hak-hak rakyat Kekuasaan yang Anti demokrasi Maka kemanapun Kita harus menyuaratkan Dan memperjelangkan Demokrasi dan kedualangan Rakyat itu adalah Sesuatu yang Harus terjadi di Republik ini Siapapun yang ingin Menangkan demokrasi Siapapun yang ingin Menangkan reformasi Maka sejatinya Dia adalah musuh Kita bersama Untuk itu teman-teman Di sini ada Bung Adil Ada Bung Jumur Beliau-beliau juga akan Menyampaikan Aspirasi kita semua Akan menyuaratkan Tentang demokrasi Kita semua Dan Tentu Kami juga Sebagai Praksi BDI Perjuangan Jika Teman-teman Perwakilan Baik Sisi mahasiswa Tokoh-tokoh masyarakat Buruh Petani Dan lain Yang ingin Menyampaikan Aspirasinya Praksi BDI Perjuangan Terbuka Untuk meneringat Aspir Demokrasi Teman-teman sekalian Terbangkan Tembangkan Dinasti Anti-demokrasi Tembangkan Dinasti Anti-demokrasi Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Pak Adian Merdeka Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Semuanya Merdeka Bapak-bapak Ibu-ibu Saya Dan Pak Masinton Serta Pak Arya Bima Diminta Dua hal Oleh Praksi BDI Perjuangan Pertama Temui Mereka yang berada di luar Kedua Ajak Beberapa perwakilannya Diskusi di dalam Kita mau dengar Praksi BDI Perjuangan Mau mendengar Apa yang mau Diperjuangkan Bersama-sama dengan kami Apa? Hak angket Hak angket Oke Yang mau hak angket Angkat tangan Hak angket ini Dasar pemikirannya Bagaimana Dasar hukumnya Bagaimana Tujuannya Bagaimana Pertimbangannya Bagaimana Nah Banyak yang harus Kita bicarakan Untuk itu Kami diminta Kedepan Berbicara langsung Dan menjemput Perwakilannya Untuk kita bicara Di dalam Setuju tidak? Setuju gak? Karena gak Mungkin kita Berdiskusi panjang Dalam suasana Seperti ini Siapa yang Mewakili mahasiswa? Berapa orang? Siapa yang Mewakili yang lain? Berapa orang? Bahwa Lengkap Dengan Kertas-kertas Pemikirannya Kami Tidak mau Cuma bicara Di depan sini Kami mau Kita bicara serius Di dalam sana Yakinkan kami Bahwa Hak Angket Memang Jangan keluar Bagi persoalan Bangsa ini Yakinkan kami Bahwa Memang Pilihan terbaiknya Adalah Hak Angket Yakinkan kami Tidak Cuma Dengan jumlah Masa Tapi dengan Pemikiran-pemikirannya Dengan ide-idenya Dengan data-datanya Untuk itu Saya Pak Masin Dan Pak Aryobimo Diminta Mewakili fraksi Untuk Berunding Berdiskusi Berbicara Dengan perwakilan Teman-teman Yang ada Disini Setuju Boleh Bagaimana Bagaimana Ibu Ibu Tadi Tadi Bilang Menurut dia Masalahnya Di Oke Nah Saya mau Ada yang bilang Masalahnya Di Jokowi Ada yang bilang Masalahnya Di KPU Ada yang bilang Masalahnya Di sana Di sini Di situ Dan sebagainya Saya Mau Masalah-masalah itu Dituliskan Baik-baik Dan saya Pak Masinton Dengan Pak Aryobimo Akan menunggu Di dalam Seluruh Inventarisasi Masalah itu Sampai Sore Nanti Setuju Tidak Setuju Tidak Saya Mau Argumentasi Yang kuat Saya Mau Data Yang kuat Saya Saya mau Dasar Yang kuat Karena Kalau kita Punya Argumentasi Yang kuat Kita Punya Data Yang kuat Kita Punya Dasar Yang kuat Maka Kita Bisa Meyakinkan 575 Anggota DPR Di dalam Sana Saya Tidak Mau Kita Melangkah Lalu Kemudian Kutus Di tengah Jalan Kenapa Datanya Lemah Kenapa Argumentasinya Lemah Untuk Itu Sekali lagi Dengan Sekala Hormat Saya Minta Mungkin Pak Jumur Bisa Bantu Teman-teman Bisa Bantu Berapa Orang Yang Masuk Dalam 10 Jumur Tidak Tidak Bisa Kursi Dalam Fraksi Cuman 30an Akan Ada Wartawan Yang Mau Dengar Juga Di Dalam Bagaimana Kalau 10 Saja Ada Yang Minta 20 Kalau Kita Ambil Tengahnya Gimana 15 Bungkus Oke Begini Disamping Saya Ada Pak Jumur Koordinasikan Sama Pak Jumur Berapa Yang Mau Masuk Dan Siapa Saja Setuju Saran Saya Namanya Orangnya Yang Yang Mengerti Yang Tahu Yang Punya Data Bisa 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 Saya Radis Saputra Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Amin